Intro Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Bali Mada Alit Dwi Tama membuka bimbingan teknis pemenuhan mutu sekolah yang disupervisi serta diseminasi dan seminar hasil SPMI di Nusa Dua, Badung. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa membangun sinergi sistem penjaminan mutu pendidikan untuk mewujudkan budaya mutu sekolah. Intro Menurut Kepala LPMP Bali Mada Alit Dwi Tama, tujuan bintek untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang penilaian HOTS dan menemukan kesadaran membuat dokumen pelaksanaan pemenuhan mutu sekolah yang disupervisi ingin mewujudkan pembelajaran berbasis HOTS, ciptakan lulusan berkualitas. Di zaman milenial ini, guru dituntut untuk lebih kreatif dan menjadi teladan bagi peserta didik. Guru dapat memandang sekolah sebagai tempat untuk membangun kesadaran bagi siswa, serta membangun karakter siswa Budi Pekerdi. Tugas guru menyadarkan, mengingatkan siswa untuk menjadi anak yang baik, memiliki karakter mulia, karena sekolah sebagai tempat penubuhan karakter, bukan hanya sebagai tempat belajar dan mengajar. Jadi, hari ini kita mengadakan dua kegiatan, yang pertama itu bintek pemenuhan mutu bagi sekolah yang disupervisi, dan yang kedua adalah disiminasi dan seminar hasil SPMI. Tujuan yang ingin kita capai dari kegiatan ini adalah best practice atau praktek baik, pengalaman baik yang dilakukan oleh sekolah itu bisa kita publikasikan, bisa diketahui oleh sekolah-sekolah yang lain sehingga mereka bisa meniru melakukannya di sekolah-sekolah mereka masing-masing. Kita juga melatih guru-guru untuk meningkatkan keterampilan mereka di dalam pembelajaran berbasis high order thinking skill atau HOT. Kita harapkan nanti anak-anak kita setelah guru mereka terampil di dalam melakukan pembelajaran berbasis high order thinking skill, mereka bisa mencapai kompetensi abad 2-1 yaitu kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Kita juga harapkan melalui kegiatan ini sekolah-sekolah yang sudah kita dampingi bisa lebih kuat di dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Kita berharap sekolah-sekolah itu betul-betul menjadikan sekolah tempat penguatan pendidikan karakter bukan hanya tempat mengajar dan belajar. Sekolah harus menjadi tempat yang lebih baik dari hanya sekedar belajar dan mengajar yaitu menjadi tempat penguatan pendidikan karakter. Ditambahkan diseminasi dan seminar hasil SPIBI menampilkan 45 best practice dan 20 pameran yang disaksikan 595 peserta. Sekolah mandiri dalam pelaksanaan SPIBI bisa meniru sekolah-sekolah yang sudah berhasil, serta menjadikan sekolah SBGI sebagai tempat mengajarkan penguatan pendidikan karakter siswa. BIMTEK dan diseminasi seminar hasil SPIBI berlangsung 2 hingga 5 Desember 2019. Agus Yudiat Mika Bali TV